Halo selamat datang di terjemah hinduk hari ini kita akan menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 SMA halaman 34 sampai 36 nah ini dia terjemahannya nah disini bisa kita lihat kita masuk kepada bagian B yaitu building block membangun pemahaman terhadap materi yang sedang kita pelajari di bab ini nah ini ada invitation undangan tipe-tipe undangan ada yang bentuk formal jadi tipenya ada dua formal dan informal tidak resmi yang satu resmi, satu tidak resmi nah ini dia formal invitation undangan resmi nah formal undangan formal adalah undangan yang mengikuti yang mengikuti bentuk bentuk gaya nada atau gaya yang sesuai yang telah ditetapkan yang sesuai dengan norma-norma kebiasaan atau nilai yang ditetapkan nah itu dia jadi sudah jelas gayanya seperti apa kata-kata yang dipakai seperti apa dan bentuknya seperti apa jelas jadi baku ini menurut buku websters terbitan tahun 2012 nah lanjut sebagai contoh nah undangan pada pembukaan sebuah sekolah ini resmi ini ya undangan perayaan atau wisuda wisuda itu juga resmi undangan pesta pernikahan dan sebagainya acara-acara resmi itu dia bentuk fungsi undangan itu dipakainya nah format umum dari undangan formal nah baris pertama adalah nama orang yang mengundang ya yang baris kedua permintaan untuk hadir ya baris ketiga nama orang yang diundang baris keempat ya occasion kesempatan ya kesempatan atau waktunya tempat bukan occasion ini semacam penyebabnya ya penyebab kenapa kita mengundangnya nah itu dia cocoknya yang kelima waktu dan tempat waktu ya dan waktu dan tanggal ini ya kepan kejadian itu ya atau acaranya kapan waktu yang baris ke enam itu tempat tempat acara baris ke terakhir adalah permintaan untuk dibalas atau konfirmasi kehadiran nah masuk ke halaman tiga lima fungsi sosial mengundang orang dalam peristiwa atau kejadian kejadian formal dan sosial itu dia jadi fungsinya untuk mengundang seseorang dalam acara-acara formal karakter karakteristik tata bahasa ya karakteristiknya kata-katanya sederhana ya tepat dan ringkas jadi tidak bertele-tele informasinya detail ya lengkap ya nah lanjut dan nada dalam undangan tersebut harus terkesan ramah dan tulus jadi kata-katanya harus dipilih secara hati-hati nah gaya penulisannya juga harus dalam bentuk formal nah ini layoutnya format ya susunannya ya alamat pengirim dan penerima artinya alamat dari siapa yang mengundang dan yang diundang dan salutation itu sapaan nah lantas masuk ke bagian utamanya atau bagian tengahnya itu bodi ya nah apa isinya pernyataan kepada siapa undangan itu diberikan dan oleh siapa jadi jelas siapa yang mengundang dan siapa yang diundang kemudian alasan diundang apa caranya kemudian tanggal waktu tempat dan RSVP bahasa Prancis repondes silvospite berarti mohon konfirmasi atau ditanggapi dan kemudian terakhir ada tanda tangannya nah format dalam amplop ya jadi undangan ini dimasukkan ke dalam amplop jadi format amplopnya itu ya sama ya caranya dengan amplop di sebuah surat ya yang mana si penerima di tengah amplop terletaknya ya di tengah amplop jadi misalnya amplop disini maka dia itu di tengah-tengah seperti ini amplopnya seperti inilah misalnya kan nah aduh maaf jadi di tengah-tengah dan si pengirim ya di sebelah kiri atas amplop terletaknya nah cara menyusun informasinya yang pertama alasan mengundang orang lain atau yang mengundang orang tersebut informasi detailnya tentang peristiwa atau pestanya apa kemudian meminta teman untuk datang dengan menggunakan nada yang ramah dan sopan ya lanjut ini contohnya ini direksi yayasan Indonesian Educational Yayasan Pendidikan Indonesia meminta kehadiran ya Mister dan Mrs. Rahmat Riyadi pada makan malam makan malam amal di hari Sabtu ya tanggal 23 Desember di Sultan Hotel Balrum nah ini proceed benefit the educational fund ini hasil keuntungan dana pendidikan nah ini RSVP nya jadi kalau misalnya Mister dan Mrs. Rahmat Riyadi ini mau hadir nah dia bisa menghubungi si Edo atau tidak hadir dia bisa menghubungi si Edo di nomor telepon ini atau lewat email bisa kesini nah dan juga dijelaskan pakaian yang digunakan adalah baju batik nah itu isi dalam undangan nah ini did you know tahukah anda undangan resmi atau formal ditulis di sebuah kartu ya teksnya itu ditulis dalam tulisannya itu ya dalam kaligrafi ya seperti ini kaligrafi ini ya tulisan fontnya kaligrafi nah itu dia kalau ini fontnya tidak kaligrafik ini formal formal biasa nah itulah terjemahan untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampaikan pada guru dan teman sampai jumpa